Callers dimanapun Anda berada siang hari ini, senang sekali saya menyapa callers dimanapun, di ruang kerja saudara, di ruang keluarga saudara, atau dimanapun Anda sedang beraktivitas hari ini. Kami menyapa dengan program call, kita online lagi, karena ingin memastikan setiap jemaah Tuhan memiliki nutrisi yang memadai untuk imunitas iman mereka, tidak menjadi goya dan takut pada masa-masa yang sukar, karena kita percaya dan kita tahu pencobaan tidak akan pernah berlalu dari kehidupan orang-orang percaya, kita tidak akan pernah hidup tanpa ujian, sebab hanya pujian lahir dari sebuah ujian, makota lahir dari sebuah penderitaan. Nah oleh sebab itu, pagi siang hari ini, dalam sesi satu minggu ini, 7 series, 7 kesalahan keluarga saleh, kita bahas banyak kemarin hari pertama tentang Nuh. Nuh dalam kesalahannya, ternyata dia punya anak yang menjadi durhaka. Yang kedua kita bahas tentang Ishak, dua anak yang bertengkar sepanjang umur hidup mereka, bahkan sampai 400 kelaun kemudian, anak cucu mereka bertengkar dalam kebencian yang hebat. Ternyata penyebabnya apa? Penyebabnya rivalitas dalam keluarga. Seorang ayah Ishak mencintai Esau karena dia suka makan daging buruan, sedangkan istrinya Ripka lebih sayang kepada Yaakob karena dia anak rumahan. Jadi rivalitas itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Keluarga-keluarga, kolers di Indonesia, setiap rivalitas selalu mengakhirkan yang namanya kepahitan. Siapapun yang menang dan kalah dalam rivalitas keluarga, selalu berakhir dengan kepahitan. Dan itu terjadi dalam hidup Esau. Dia kepahitan, merancangkan pembunuhan bagi adiknya Yaakob, dia menunggu saat yang tepat. Lalu apa yang terjadi? 400 tahun kemudian, Edom keturunan daripada Esau tidak memberi jalan kepada orang Israel. Artinya hari ini kita mengalami tekanan yang hebat, tapi percaya Tuhan yang kuat menyertai kita semua. Kita juga belajar tentang Samuel. Samuel hamba Tuhan yang hebat, salah satu tokoh terbesar Israel setelah Musa mungkin ya. Karena dalam pelayanannya dua raja lahir, yaitu Daud dan Saul. Tetapi apa yang terjadi? Rupanya ada sebuah kesalahan kecil dalam kesalahannya. Anak-anaknya yang bernama Yoel dan Abiyah adalah orang-orang yang memiliki cacat karakter. Kenapa? Karena dalam pelayanannya ditolak oleh orang Israel. Karena mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikan keadilan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tahu memang iblis itu selalu menyerang bagian belakang daripada barisan orang percaya. Dan barisan belakang itu adalah rumah tangga dan keluarga kita hari ini. Jadi sepanjang minggu ini kita bicara tentang keluarga, kesalahan keluarga saleh. Tujuannya setiap kita mau ambil bagian, meng-covering anak-anak kita, keluarga kita, dan rancangan iblis yang jahat. Demikian juga jemaat-jemaat hari ini, sadarilah pemimpin-pimpin rohanimu, gembala-gembalamu adalah orang yang menyediakan waktunya buat engkau untuk konsultasi, untuk mengunjungi saudara. Dia mempunyai hidup 24 jam satu hari. Jika dua jam dialokasikan buat saudara, itu artinya dia kehilangan dua jam terbaiknya dengan keluarganya, dengan rumah tangganya. Sehingga tidak heran, seperti Samuel, dia menghabiskan waktunya di Betel, Gilgal, Mispah, lalu pulang ke Silo. Artinya dari tahun ke tahun yang mengerjakan hal yang seperti itu. Dan korbannya adalah rumah tangga dan keluarganya. Anak-anaknya ditolak oleh orang-orang Israel karena tidak lagi sesuai dengan apa yang mereka harapkan dari seorang pemimpin rohani. Nah hari ini kita akan belajar poin yang kelima, keenam, dan ketujuh. Kita buat satu kaligus, kita bicara karena hampir sama tema keluarga ini adalah bagaimana pentingnya didikan dalam keluarga. Coba kita pertama kali kita baca kitab kita, 1 Samuel. 1 Samuel pasal 1, ayat yang ke-9, kita mulai. Pasal 2, bukan pasal 1. Pasal 2 kita lihat. Mulai ayat 11. Tokoh yang kelima yang saya bahas pada siang hari ini adalah Eli. Imam Eli tempat di mana Samuel dibesarkan, tempat di mana Samuel di mentoring, tempat di mana Samuel mendapatkan perhatian dan kesempatan melayani. Kita lihat dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 11, perhatikan. Lalu pulanglah Elkanah ke Ramah, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ayat 12-nya perhatikan. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, orang yang jahat, orang yang tidak punya etika. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Perhatikan kejahatan, kebobrokan anak-anak Imam Eli. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelian, sementara daging itu dimasak, datanglah hamba imam membawa garpu bergigit tiga di tangannya. Lalu dicucukkan ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarikkan dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke silo. Bagaimana ketamakan menjadi warna kehidupan anak-anak Imam Eli. Persembahan korban yang harus diberikan kepada Tuhan, kepada imam-imam mereka ambil. Artinya greediness, roh ketamakan begitu hebat dan luar biasa. Sudara ku yang terkasih, sudara bisa tahu ketamakan itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya sekali dalam imam Kristen. Kalau sudara perhatikan, ada 10 hukum Taurat, 10 commandments, ada 10 perintah Tuhan kepada orang Israel, ada 10 hukum Tuhan kepada orang Israel. Coba perhatikan, kira-kira dari 10 hukum yang ada dalam 10 hukum Taurat ini, kira-kira hukum yang mana yang bisa menjadi ibu dari segala pelanggaran dan dosa dari hukum yang lain. Maksudnya apa? Kalau di dunia medik kita mengenal ada penyakit namanya diabetes mellitus. Artinya gencing manis kalau dalam bahasa-bahasa sederhananya. Diabetes mellitus ini menjadi...